Intro Halo semuanya, balik lagi di Ugun Lab Channel Kali ini kita akan membahas tentang Australia naik pitam gara-gara satu kapal selam TNI AL Oke, sebelum masuk ke pembahasan, alangkah baiknya untuk subscribe channel ini supaya berkembang menjadi channel yang lebih baik Lanjut, di masa lalu hubungan Australia dan Indonesia pernah memanas karena konflik timur-timur Bahkan dalam suatu keadaan, Australia berniat untuk menggempur ibu kota Indonesia Hal ini dikarenakan Australia merasa terancam dengan pergerakan TNI AL Pada saat itu, kehadiran alutsista TNI di wilayah perbatasan menggambarkan betapa kuatnya militer Indonesia Salah satunya yang cukup mengganggu Australia adalah kapal selam TNI AL yang telus melakukan patroli di wilayah perbatasan Hal itu menyebabkan desas-desus penyerangan oleh Australia ke ibu kota Indonesia Perkara ini dimulai dari mendaratnya pasukan PBB pimpinan Australia dan Selandia Baru di Timur Leste Takut adanya ancaman berbahaya saat mendaratkan interface di timur-timur, Australia melakukan persiapan mengamankan pendaratan dengan tekanan politis dan militer Salah satunya adalah niat melancarkan serangan ke ibu kota Jakarta pada September tahun 1999 Kejadian ini diungkapkan oleh analis pertahanan Selandia Baru, David Dignes Dari Direktur Pusat 2D Strategi di Universitas Victoria Wellington Unsur serangan ke Jakarta ini direncanakan bakal dilakukan menggunakan pesawat tempur bom bom F-11 Aad Park milik RAAF Dignes juga mengatakan kapal perang-perang Australia sudah disiagakan untuk bertempur dengan TNI AL Semua kesatuan Australia sudah melakukan siaga penuh demi melancarkan pendaratan interface di timur-timur Akan tetapi mengapa Australia sampai hati ingin menggempur Jakarta Dignes mengungkapkan bahwa semuanya karena ulah kapal selam TNI AL Yang dianggap melakukan patroli secara agresif dan mengancam pendaratan interface Australia Australia dikabarkan sangat ketakutan dengan ancaman kapal selam milik TNI AL tersebut Pasalnya kapal selam TNI AL digambarkan bisa sewaktu-waktu mentorpedo kapal perang negara manapun yang hendak masuk ke wilayah perairan Indonesia Dignes mengungkapkan bahwa Brigade Kaltiburi mendeteksi kapal selam yang tidak teridentifikasi ketika pasukan Interpret menyemperang menuju kota Suai ke timur-timur Bahkan kapal itu bisa menghilang dari pantauan dan menyebabkan pesawat pemburu serta kapal perang Interpret kesulitan untuk melacaknya Ketegangan memuncang ketika referendum memutuskan timur-timur memilih melepaskan diri dari Indonesia Kapal selam Indonesia itu pun semakin aktif melakukan patroli yang mengganggu kapal perang Interpret Australia Kekhawatiran lain yakni bisa saja kapal selam itu digunakan mengirim pasukan khusus untuk menenggelangkam salah satu kapal Interpret ketika tiba di pelabuhan Dili Oke itulah dia pembahasan tentang Australia naik ditang gara-gara satu kapal selam TNI AL Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe Akhir kata thank you and bye bye Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!